Dan bahkan sifat malu ini merupakan salah satu ciri-ciri wanita baik menurut Islam. Wanita yang baik menurut Islam adalah wanita yang memiliki sifat malu. Karena wanita yang masih memiliki sifat malu dia akan menjaga kehormatan dan martabatnya. Dan ia akan menutup auratnya. Dan cara memilih wanita dalam Islam bagi seorang pria pun salah satunya dianjurkan untuk mencari wanita yang mempunyai rasa malu. Rasa malu di sini bukan diartikan seperti minder dan takut pada orang. Namun malu yang bermakna bahwa wanita tersebut bukanlah wanita gampangan yang tidak tahu malu untuk berbuat maksiat dan hina atau dapat disebut sebagai wanita liar. Dan bahkan Rasulullah SAW yang seorang hamba utusan Allah. Di dalam sebuah hadit dikatakan bahwa beliau lebih pemalu dibandingkan perawan dalam pingitan. Dari Abu Said. Ia berkata Nabi Muhammad SAW lebih pemalu daripada perawan dalam pingitan. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka akan kami ketahui dari wajahnya. Dan dikatakan juga dalam sebuah hadit. Bahwa malu akan memperindah sesuatu. Berbeda dengan kekejian yang hanya akan memperjelek atau menjelaskan perburuk sesuatu. Dari Anas Ibn Malik. Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda malu akan memperindah sesuatu sedangkan kekejian akan memperjelek sesuatu. Malu dalam Islam juga memiliki beberapa keutamaan. Dan berikut sedikit ulasan mengenai keutamaan malu menurut Islam. Keutamaan malu menurut Islam. Malu adalah suatu perkara yang telah diketahui manusia sejak zaman kenabian terdahulu. Dan bahkan kalimat kenabian yang pertama sampai kepada manusia adalah mengenai perkara malu. Dari Abu Masud. Ia berkata bahwa Uqbah berkata. Rasulullah SAW. Pernah bersabda. Sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah jika. Engkau tidak malu. Berbuatlah sekehendakmu. Berikut beberapa keutamaan enn malu menurut Islam. Satu. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Pernah bersabda iman adalah pokoknya. Cabangnya ada 70 lebih. Dan malu termasuk cabangnya iman. Dari hadit tersebut dapat kita ketahui bahwa malu adalah termasuk cabang iman. Itu berarti orang yang tidak punya malu dia tidak beriman kepada Allah SWT. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu tidak akan sungkan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dua. Malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak akan membuat seseorang terjerumus dalam kejelekan justru sebaliknya. Malu dapat memberi kebaikan pada diri seseorang dan menghindarkannya dari perbuatan hina. Rasulullah SAW. Bersabda malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. 3. Malu adalah ahlak para malaikat. Rasulullah SAW. Bersabda apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang. Padahal malaikat merasa malu terhadapnya. Dalam hadit tersebut dimaksudkan para malaikat malu kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. 4. Malu merupakan salah satu ahlak dalam Islam. Rasulullah SAW. Bersabda sesungguhnya setiap agama memiliki ahlak dan malu merupakan ahlaknya Islam. 5. Malu merupakan salah satu sifat Allah SWT. Allah SWT. Akan merasa malu ketika ada hambanya yang bersujud lalu menengadahkan tangan berdoa memohon. Kepadanya lalu menurunkan tangan dengan keadaan kosong. Allah malu ketika hambanya berdoa memohon kepadanya namun tidak mengabulkannya. 6. Malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga. Rasulullah SAW. Bersabda. Malu adalah bagian dari iman. Sedang iman tempatnya di surga dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Sedang tempat untuk tabiat kasar adalah neraka. 7. Malu senantiasa bersama dengan iman. Rasulullah SAW. Bersabda malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut maka hilanglah yang lainnya. Maksud dari hadit tersebut adalah. Ketika seseorang tidak memiliki rasa malu maka ia pun akan kehilangan imannya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang tidak memiliki iman maka ia pun tidak memiliki rasa malu. 8. Malu merupakan warisan para nabi terdahulu. Dari Abu Masud, ia berkata bahwa Uqbah berkata. Rasulullah SAW. Pernah bersabda sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia. Adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Dari hadit tersebut dapat kita ketahui bahwa perkara malu sudah ada sejak zaman kenabian. Terdahulu. 9. Malu merupakan sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Merupakan sosok yang sangat pemalu. Bahkan di dalam hadit dikatakan bahwa beliau lebih pemalu daripada wanita yang sedang dipingit. 10. Malu dapat menghindarkan manusia dari dosa. Sifat malu dapat mencegah manusia untuk melakukan maksiat dan perbuatan yang mengakibatkan dosa. Masih memiliki rasa malu, itu artinya ia masih memiliki iman. Jadi, malu dalam Islam merupakan sifat yang baik. Sebagai muslim kita harus menjaga sifat malu agar terus tertanam di dalam diri. Karena ketika banyak manusia yang telah kehilangan rasa malunya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman menurut Islam. Dan sebagai muslim yang baik alangkah baiknya agar kita berperilaku dan berahlak sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam sumber syariat Islam dan sesuai dasar hukum Islam. Malu memang dianjurkan demi mencegah keburukan dan kemaksiatan. Namun, janganlah pula kita merasa malu dalam melakukan kebaikan. Inilah 10 keutamaan malu dalam Islam. Subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!